apa ya tadi sang istri mungkin ingin membeli kolkang seperti itu kan terus sang istri ingin membeli mungkin merek apa salah satu merek mungkin katakanlah LG mungkin sang suami di sini mungkin eh karena Hai mungkin memang dirasa perlu dan sang suami mikir suka lebih baik mencari yang bagus seperti itu apakah LG itu bagus nah dia mencari informasi baik itu dari pengalaman temannya atau dari media elektronik dan sebagainya itu juga dapat dikatakan sebagai pengumpul informasi untuk pengambil keputusan Hai ini adalah orang yang ambil memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk membuat keputusan pembelian di sini contohnya jika seperti yang di atas tadi telah saya jelaskan jika pembelian dalam bentuk-bentuk mungkin sayur atau apa mikrowave alat-alat seperti itu mungkin sang istri yang menjadi pengambil keputusan tapi beda lagi kalau beli barang elektronik seperti motor Oh iya mbak Rita sudah beli makannya langsung gabung aja mbak terus ini ambil keputusan tapi jika kita ingin membeli motor mungkin anak hasil seperti itu ambil keputusan mungkin ada di tangan sang suami nah misalnya sang suami lebih mengerti tentang Hai sen dan sebagainya Hai kemudian Hai oh Hai misalnya adalah pembeli pembeli adalah meliputi peran dalam melakukan tindakan pembelian oleh suatu oleh satu dari anggota keluarga Hai dengan kata lain individu ini membeli barang dari toko atau melakukan pemasanan barang melalui telepon dan bertindak sebagai agen pembeli bagi keluarga Hai pembeli Hai contohnya di modul Hai in of sadi Buka juga modulnya seorang anak remaja laki-laki atau perempuan mungkin akan melakukan pembelian atas daftar belanja orangtua mereka di supermarket dalam kondisi ini dimana keputusan akan merek ukuran telah di spesifikasi Hai dan anak hanya melakukan pembelian bukan pengambilan keputusan nah nah jadi Hai sang pembeli Hai pembeli ini adalah Hai rada bukan pengambil keputusan Hai tapi bisa juga seorang pembeli itu pengambil keputusan juga seperti itu seperti contoh ini pembeli pembeli adalah mungkin kita diajak orangtua kita ke supermarket terus dari rumah telah di list apa saja yang akan dibeli pembeli kemudian kita membantu orangtua kita untuk membeli barang tersebut nah nah itulah yang disebut sebagai Hai pembeli Hai kemudian selanjutnya Hai penjaga kawang penjaga kawang adalah anggota keluarga yang dapat mengontrol maksudnya produk ke dalam keluarga ini biasanya Hai orangtua yang menjadi penjaga kawang biasanya Hai katakanlah anaknya masih kecil masih SD mungkin atau sudah minta motor atau mobil harusnya kan untuk anak seusia nah tersebut belum diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang tersebut nah disini Hai orangtuanya menjadi Hai pengontrol Hai atau dalam Hai wajaran ini disebut dengan istilah penjaga kawang jadi yang pengontrol dalam masuknya produk ke dalam keluarga atau sebab sebut Hai eh barang yang digunakan oleh keluarga dan yang terakhir adalah pengguna pengguna adalah biaya yang mengkonsumsi produk atau jasa Hai pengguna ini saya kira sudah jelas Hai bahkan orang yang sama yang melakukan peran lainnya atau mungkin saja yang berbeda Hai contohnya setelah kita melakukan pembelian pastinya kita akan menggunakan barang tersebut dan ini mungkin ah ini yang disebut sebagai eh Hai pengguna Hai jenis ini Hai selanjutnya Hai yaitu Hai kepribadian merek Hai atau brand personality eh kepaduan merek dianggap sebagai faktor yang berharga dan meningkatkan ikatan atau hubungan antar merek Hai dan pemakai Hai jadi eh sebenarnya sini kepaduan merek adalah keperibadian kan berkaitan dengan orang sedangkan merek dengan barang jadi eh kepercayaan orang terhadap suatu merek itu biasanya eh itu yang merekat maksudnya jika seorang sudah percaya dengan saat salah satu merek barang elektronik itu eh beberapa kali membeli mungkin membeli eh HP TV eh dan lain-lain itu mungkin dengan merek Hai yang sama atau dengan satu merek tersebut Hai seperti itu dia selanjutnya ini konsep diri adalah persepsi perasaan dan sikap orang individu terhadap dirinya sendiri eh eh oh maaf ini enggak teman-teman oh ini maaf eh yang tadi eh enggak eh salah eh maaf ini selanjutnya siklus kehidupan keluarga siklus kehidupan keluarga disini konsep siklus hidup keluarga atau rumah tangga telah terbukti sangat bermanfaat bagi pemasar dan pun pergerakan siklus kehidupan keluarga sebagai berikut ada sembilan maksudnya eh maksud dari siklus kehidupan keluarga adalah eh eh orang eh dari muda mereka sampai sampai eh sampai tua mungkin eh bisa dilihat di modulnya eh saya kira ini eh jelas ya tapi eh kita alas secara singkat yang pertama ada yang berbassler stage ini eh pada siklus ini eh siapa yang termasuk dalam siklus ini yaitu orang muda orang-orang yang belum menikah kemudian setelah eh itu menginjak ke siklus kedua yaitu nyali married couple yaitu eh siapa yang termasuk di dalam ini adalah pasangan muda pasangan yang baru menikah dan belum memiliki seorang anak kemudian yang selanjutnya bonus one yaitu pasangan muda menikah dengan anak paling kecil berusia di bawah 6 tahun eh kemudian eh mungkin eh ini bisa dibaca ya nanti mungkin bisa dibaca sendiri karena penjelasannya sudah jelas kenapa kita eh mengetahui ini karena mungkin kan eh orang yang the bestler stage dengan nyali married couple dan fullness one ini kan eh jumlah anggota keluarganya berbeda mungkin untuk melakukan penjelian itu juga berbeda contohnya seorang yang belum menikah eh tapi dia sudah bekerja nah penghasilannya itu kan hanya digunakan untuk dirinya sendiri berbeda dengan orang yang sudah menikah jadi penghasilannya dipergunakan untuk keluarganya jadi untuk membeli sesuatu itu mungkin eh lebih banyak pertimbangan jika eh seorang sudah menikah daripada eh jika dia masih belum menikah seperti itu kalau mungkin pas belum menikah pengeluarannya masih sendiri kemudian tidak usah minta pertimbangan ke istri atau suaminya karena dia masih sendiri seperti itu secara garis besarnya kita untuk penjelasan tentang ini sudah jelas kemudian ini dengan adanya konsep siklus hidup tersebut misal mampu mengapresiasi kebutuhan keluarga pembelian produk dan sumber daya keuangan yang bervariasi sepanjang waktu ini ada juga tahapan dalam siklus hidup tradisional sebenarnya ini sama dengan yang tadi cuma yang ke ini ada lapan untuk yang atas tadi yang kesembilan kan lapan sembilan kan seliteri survivor 1 dan seliteri survivor 2 atau 1 dan 2 untuk di siklus hidup tradisional ini seliteri survivornya dijadikan 1 saya kira penjelasannya disini sudah jelas ini yang tadi bagian atau skema dari dari siklus-siklus tadi yang ada di itu saya kira teman-teman nanti bisa membaca ya disini sudah lengkap ditulis mungkin kita langsung selanjutnya selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja maksudnya saat seperti ini mungkin langsung bisa di chat ingin bertanya atau ingin berpendapat silahkan dan ini implementasi siklus kehidupan keluarga dalam perencanaan pemasaran satu dimensi yang terkait dengan konsep siklus hidup keluarga adalah pola kepemilikan terhadap barang terwujud ini terkait dengan urutan pembelian dan perencanaan keputusan tentang bagaimana pembelian akan dilakukan jadi walaupun apa jadikan setiap orang itu dalam urutan pembelian barang itu berbeda maksudnya mungkin teman-teman disini habis menikah seperti itu itu apa yang barang yang akan dibeli pertama mungkin apa yang akan dibeli pertama semisal apa ya rumah seperti itu kan kalau rumah sudah punya barang yang mau dibeli apa isi dari rumah tersebut apa contohnya yang pertama kalau ada tamu biar bisa duduk ya mbak Rita mungkin mobil atau sebelum mobil mungkin isi rumahnya agar kalau ada tamu biar bisa duduk apa yang akan dibeli kursi jadi jadi setiap setiap orang seperti itu apa yang ingin dibeli itu berbeda beda banyak sekali pertimbangan mungkin karena menikah mungkin uang yang dimiliki mungkin belum banyak ya mungkin masih beli barang 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 elektronik dan barang barang yang murah atau barang barang elektronik kecil mungkin nanti setahun dua tahun tiga tahun atau lima tahun setelah itu mungkin langsung bisa membeli mobil dan sebagainya tapi ada juga yang setelah menikah membeli rumah membeli mobil itu ada juga kan banyak pertimbangan salah satunya mungkin juga pendapatan atau yang dimiliki nah ini seperti ini walaupun telah dilakukan riset hasil yang didapatkan menunjukkan banyak perbedaan dalam konsumsi yang didasarkan pada tahapan dalam siklus hidup seperti tadi di baru so